Hai ada di Kopitaki geng kita mau makan apa pagi-pagi di Kopitaki tadi udah sempet pesennya kita lihat nih es kopi yang terkenal geng kopitaki jadi di pinggir jalan sini kan banyak makanan ya nah ini sepanjang jalan nih geng kalau kita mau makan pesen aja nah makannya bisa di dalam tempat-tempat tapi tinggalkan sini nih ya hari ini kita mau coba ini nih Pio koayong itu apa itu dia sup dari supulus yang dimasak pakai tauco ya Nah kayak apa sih bentuknya saksikan terus ya geng nanti kita juga lihat bulusnya itu kayak apa sih ya tapi bukan di sini nih tempatnya itu ketasar di nanti kita lihat ya geng Oke gitu ya Nah kalau ini adalah gini geng ini yang titim kuahnya ini bening ya kalau koayong tadi buahnya nih nah ini buahnya pakai tauco dia jadi dua versi Oke yang kali ini kita lihat yang pakai tauco dulu oke oke jadi ini nih bulit tuh pagi dulu nih daging kaki tuh tuh bagus-bagus sepat nih makan ini ya Iya ya kalau makan langsung ke tempat wayong ya bisa dibukus juga tuh tuh banyak suatu mantap geng ingetnya nih tempatnya nih tempat yang bayong nih nah ini dia nih si siap ini dia nih geng sup bulus pake tauco oke gengs ini dia nih supnya ini pake daun ketumparnya banyak ya dan coba kita liat isinya ini yang bagian kulit nih gengs ini enak banget ini daging-dagingnya nah isinya cukup banyak nih gengs sebentar kita liat harganya berapa ya kita coba dulu supnya yuk abak cuis mantep guys rasa tauco nya tuh beraco banget bagus dan wangi ya oh lupa nih liat sambol sambol aja langsung nah sekarang gagingnya gengs nah sekarang gagingnya gengs oke abak cuis ngomongnya pedas tapi enak oke guys masih dicoba nih sop bulus tauco namanya bi-o kalau di daerah kota yang ada di sekitaran kopi taki ya di nasi orang sekarang kita langsung terus abak cuis nah gengs makannya pintar habis bersih nah minum es kopi ini gak pake gula nih gengs es kopi pahit wangi ya gak heran nih di dindingnya kalau di dinding sana tuh foto-foto Pak Jokowi aja disini minum kopi nih cakep nah kita dapur nih gengs kembali ke jalan raya kita kan mau ngeliat ya ke pasarnya nah ini adalah pancoran point ada baso adam disitu ya gengs inget ya dan kita sekarang mau ke lihat yuk ke tempat bulus kayak apa bulusnya kalau nyebrang harus nyebrang ke daerah sana gengs nyebrang sana ya yuk nah kita nyebrang dulu ya sekarang ya disini juga banyak tempat snack snack ya oke hati-hati banyak motor nyebrangnya nah ini ada kota baru apa tuh baru jauh kopi dan masuk ke dalam gang sini nih tempat makanan-makanan pasar juga jadi jangan bingung kalau sama geng habep tapi memang disini banyak makanan yang non halal ya gengs jadi mungkin banyak-banyak bertanya dulu halal atau enggak gitu ya oke kita lanjut ini masih suasana imlek ya jadi memang enggak terlalu rame nih kalau hari-hari biasa sih jangan tanya deh jalan aja susah eh kita mau lihat tuh banyak banget nih nah ini kita lagi mau lihat-lihat mau beli jahe merah nah itu terus ke pasar ya kita stop dulu sampai sini nanti kita lanjut lagi nah ini salah satu toko favorit untuk belanja juga nih gengs jadi kalau mau beli nah ini nih contohnya ya banyak deh macem-macem nih tuh gula batu ya toko kian ini model supermarket jaman dulu nih mau apa aja ada yang gede berapa duit 32 se-on coba kasih gak 32 ribu se-on se kilonya 320 ribu geng makin gede makin mahal ya coba lihat oke kita beli yang gede-gede aja oke kita beli yang gede-gede aja oke gila geng gede banget loko nya mantap dimasak enak banget nih ya bis ya bikin sup sehat juga 32 ribu 32 ribu se-on se-on oke nah ini tadi ya jadi jamur yoko itu nih jamur yang gini itu harganya beda-beda geng semakin gede semakin mahal gitu nah kita lihat juga yang kecil nih 27 ribu 29 ribu ini dia kecil banget 26 ribu ini 28 ribu ini 30 ribu nah tadi kita beli yang paling gede nih 32 ribu semakin gede semakin enak nah ini namanya jamur salju nih putih ya buat minum pake gula batu ya iya direbus direbus pake gula batu buat batu bersihkan paru-paru nah bagus nih geng sehat ya iya kalau batuk iya kalau batuk radang tenggorokan gitu panas dalem nah ini iya bersihin paru-paru bersihin paru-paru geng nah ini kalau ini jamur kuping geng tuh oke jamur kuping 25 ribu se-on bagus buat peredaran darah nih jamur kuping pencerin darah nah ini kalau ini lebih gandung-gandung ini geng ini perut perut ikan nih pipio oh lengkap deh pokoknya disini ya tuh nah ini harganya nih perut ikannya geng 175 ribu itu kantong yang kecil nih tuh 55 ribu yang kecil jadi dipilih aja nanti kalau kesini ya nah sekarang kita mau cari jahe merah geng nih jahe merah berapa duit ya coba kita tanya berapa duit 50 ribu sekilo beli setengah kilo jahe merah oke ntar kita masak di rumah bikin sekoteng oke dari toko kian tadi kita masuk lagi ke dalam gengs kita mau tembus ke gang yang satunya lagi yang isinya lebih banyak makanan emang makanan semua sih satu gang jadi dari toko kian itu masuk terus nah disini ada gang kecil nih gengs sepatu gang pisang depannya jual kerang ada kolang kaling podok kita masuk sini kita masuk sini ya gengs nah gengs lihat nih gengs labi labi ini dia nih orang siapa yang bersunggu-sungguh masak ini yang tadi kita sup nih tuh hidup no aduh gigit-gigitan cuy pantem jadi itu ya taruh buat buku-buku kalau mau balok lanjut lagi gengs terus aja dari gengs dari tadi kita masuk Nah disini kita belok ke kanan ya belok ke kanan Rame gang ya, ini suasananya masih sepi nih Nah ini soto tangkar yang pernah kita liput ada disini gengs tuh Soto tangkar ada di edisi duel maut soto tangkar tuh Nah ini juga kue-kuenya enak nih Oke kita lanjut terus Jadi disini gang ini isinya makanan semua ya Tapi inget sekali lagi karena harus bertanya yang mana yang halal atau yang non halal Oke Nah ini ada Soto mi Bogor Lanjut Lanjut Nah ini lauk ke laksa yang terkenal disini gengs Tapi sekarang makannya agak susah ya Karena dia ya Hanya boleh makan di luar emperan gitu Nah ini kita udah mau keluar lagi ke jalan raya nih Nah ini soto tangkar yang pernah Soto tangkar yang pernah kita liput juga tuh ya Jadi dia memang tempatnya itu juara satu tuh Tempatnya paling luar Nah kita udah sampai di luar lagi gengs Di jalan raya lagi Jadi inget ya kita tadi nyebrang dari sana Terus masuk ke gang yang di sebelah sana ya Masuk yang tadi toko kian Kita muter Sampai akhirnya kita keluar disini lagi Keluar di jalan raya lagi Oke gengs Itulah jalan-jalan kita pagi ini Nanti ya kita jalan-jalan lagi bareng-bareng Kalau municipalية Jalan baru-jalan kita